Intro Kenalkan nama saya Rere Aurelia dari jurusan manajemen perhotelan angkatan 2019 Disini saya akan mempresentasikan 3 bagian awal dari buku kerja kewirausahaan bergerak dari ide menjadi sebuah usaha Langsung aja kita ke buku kerja yang pertama yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis Untuk produk atau jasanya adalah food and beverage Unit usahanya adalah restoran perseorangan Dan untuk nama usahanya adalah dessert box by Rere Cake and Eat Drink Langkah-langkahnya yang pertama ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru Kriteria kinergiannya 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan Untuk hasil atau rekamannya ini dianalisis sesuai dengan usaha yang saya akan bangun atau usaha yang saya akan rintis Membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan code of product atau code etik Dan untuk budaya etik yang kuat dapat mencakupi reputasi merek yang lebih baik Meningkatkan komitmen karyawan dan menghindari potensi sanksi Kriteria kinergia 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis Notaris untuk perusahaannya mengetahui masalah permulaan Dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal dan sebelumnya Untuk kriteria kinergia 1.3 Perjanjian para founders Disiapkan sebagai kesepakatan pendiri Perjanjian para founders ini dapat mencakupi Yang pertama sifat bisnis prospektif Yang kedua bentuk hukum kepemilikan bisnis Kriteria kerja yang selanjutnya 1.4 Perselisihan hukum dihindari Perselisihan hukum dapat dihindari dengan cara Yang pertama memenuhi semua kewajiban kontrak Yang kedua hindari undercapitalization Yang ketiga dapatkan semuanya secara tertulis Dan yang keempat tetapkan standar Untuk langkah yang kedua adalah memilih bentuk organisasi Kriteria kinerjianya 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi Untuk bentuk organisasinya ini adalah Sold Profitorship atau kepemilikan tunggal Kriteria kinerja yang kedua Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis Isu-isu memilih bentuk organisasinya ini dapat mencakupi Biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum Dan pertimbangan pajak Langkah yang ketiga mendapatkan lisensi dan izin usaha Kriteria kerjanya 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi Persyaratan izin usaha ini dapat mencakupi Syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan Dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi adalah Fotokopi KTP, Fotokopi NPWP, Fotokopi Situ, Raca Perusahaan, Matrai 6000, Foto Direktur Utama, dan surat izin lain terkait usaha yang dijelankan Selanjutnya untuk kriteria kerja 3.2 Ijin pajak penjualan Ijin pajak penjualannya adalah Pajak sebelum pajak Pertambahan nilai atau PPN Yang dipungut atas transaksi penjualannya Kriteria kerja yang terakhir 3.3 Ijin dan izin pekerja profesional dan pekerjaan didapatkan Ijin dan izin kerja profesional dan pekerjaan Dapat mencakupi yang pertama Permen PAN Nomor 10 tahun 2018 Terkait dengan izin usaha restoran Yang kedua Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2019 Tentang ekonomi kreatif Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja Selanjutnya kita masuk ke buku kerja yang kedua Yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru Untuk unit usaha dan produk atau jasanya itu Sama seperti buku yang pertama Disini elemen yang pertamanya adalah Identifikasi pengelolaan keuangan Kriteria unjuk kerjanya 1.1 Tujuan keuangan perusahaan Identifikasi berdasarkan profitabilitas Likwiditas Efisiensi Dan stabilitas Untuk profitabilitasnya ini Statusnya baik Likwiditasnya ini statusnya sedang Efisiensinya statusnya baik Dan stabilitasnya statusnya baik Untuk kriteria unjuk kerja 1.2 Proses pengelolaan keuangan Identifikasi dari preparasi laporan Yang pertama Ini adalah laporan pendapatan Statusnya itu baik Ada neraca Statusnya baik Ada laporan cash flow Statusnya baik Yang kedua itu ada preparasi Perkiraan keuangan Ini disini ada pendapatan Statusnya sedang Pengelolaan itu statusnya baik Dan belanja modal itu statusnya baik Untuk preparasi Proforma Laporan keuangan Disini ada laporan Proforma pendapatan Statusnya sedang Laporan proforma neraca Statusnya baik Dan laporan proforma cash flow Ini statusnya baik Dan untuk analisa perjalan Dari hasil-hasil keuangannya Ada rasio analisis Statusnya ini baik Mengukur hasil dibanding rencana Statusnya baik Mengukur hasil-hasil dengan norma industri Hasilnya baik Untuk kriteria unjuk kerja 1.3 Laporan historis keuangan Ini diidentifikasi Berdasarkan laporan keuangan Neraca dan laporan cash flow Untuk laporan keuangannya Statusnya baik Neracanya baik Laporan cash flownya itu baik Kriteria unjuk kerja 1.4 Perakiraan keuangan Diidentifikasi dari Laporan keuangan historis Perusahaan Diikuti oleh persiapan perakiraan Statusnya adalah baik Perkiraan penjualan Untuk perusahaan baru Didasarkan pada perkiraan Penjualan dan rata-rata Statusnya itu baik Perkiraan penjualan Untuk perusahaan Perusahaan yang ada didasarkan pada 1 catatan penjualan Terdahulu 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk Ini statusnya adalah baik Untuk elemen yang kedua Identifikasi performa laporan keuangan Kriteria unjuk kerja yang pertama Laporan performa diidentifikasi berdasarkan performa laba rugi Statusnya ini baik Performa pendapatan statusnya sedang Performa neraca statusnya baik Dan performa arus kas statusnya baik Untuk kriteria unjuk kerja 2.2 Rasio analisis diidentifikasi dari likuiditasnya Statusnya ini adalah baik Efisiensi operasi Statusnya baik Dan profitabilitasnya statusnya sedang Untuk rekomendasinya Performa kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan ini Sudah terrealisasikan dengan baik Namun direkomendasikan untuk melakukan peningkatan konsumen Next kita ke buku kerja yang ketiga Yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru Untuk langkah-langkahnya Disini yang pertama adalah rencana staffing Kriteria kinerjanya 1.1 Kategori okupasi Kategori ini diidentifikasi Sesuai dengan persyaratan bisnis Sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis 1.2 Tanggung jawab okupasi 1.3 Tugas okupasi 1.4 Persyaratan okupasi 1.5 Kebutuhan pelatihan okupasi 1.6 Jumlah tenaga kerja 1.7 Perkiraan mulai bekerja 1.8 FTE Full time equivalent 1.9 Perkiraan durasi kontrak Langkah yang kedua adalah Rekrutmen pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim Untuk kriteria kinerjanya 2.1 Rencana seleksi Dibuat berdasarkan kriteria seleksi Kebutuhan bisnis Dan persyaratan hukum Rekaman hasilnya ini Untuk rencana seleksinya adalah Mengiklankan Lowongan untuk kebutuhan staff Untuk kriteria kinerja 2.2 Proses seleksi Dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis Proses seleksi ini mencangkup Yang pertama proses wawancara Dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati Yang kedua hubungi pengambil keputusan Untuk laporan pengambil keputusan Yang ketiga menyiapkan laporan seleksi Dan membuat rekomendasi kepada personil senior Untuk penunjukan Yang keempat Melengkapi dokumentasi yang diperlukan Sesuai dengan prosedur organisasi Dengan memperlihatkan kerahasiaan dan persyaratan privasi Selanjutnya kriteria kinerja 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim Dilakukan untuk menyadari tanggung jawab Dan persyaratan kinerja mereka Sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis Untuk internalisasi atau induksi anggota timnya ini mencangkup Yang pertama menyediakan kandidat yang berhasil Dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya Yang kedua memberitahu manajer dan staff tentang tanggal mulai kandidat Dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan Yang ketiga mengatur pelatihkan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi Elemen yang ketiga memenuhi kewajiban hubungan industrial Kriteria kinerja 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan Ini diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan Mencangkup hak memperoleh upah Hak mendapatkan pelatihan kerja Hak penempatan tenaga kerja Hak memiliki waktu kerja yang sesuai Dan hak untuk cuti Untuk kewajibannya adalah kewajiban ketaatan Dan kewajiban loyalitas Untuk kriteria kinerja 3.2 Prinsip hubungan industrial Ini dikembangkan secara positif dan konstruktif Prinsip hubungan industrial mencangkup Kepentingan bersama Pengusaha pekerja atau buru masyarakat dan pemerintah Kekeluargaan Peningkatan produktivitas Peningkatan kesejahteraan bersama Untuk elemen yang keempat Mengelola staf 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi Alasan pengembangan staf ini Diidentifikasi berdasarkan efisiensi Konsistensi Mengatasi kelemahan dan kepercayaan diri Kriteria kinerja 4.2 Strategi dan program pengembangan staf Dikembangkan berdasarkan memberikan kesempatan Pertama pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka Yang kedua memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan Dan untuk program pengembangan stafnya ini dilakukan dengan cara pelatihan Kriteria kinerja 4.3 adalah program pelatihan Program pelatihan ini dilakukan dengan cara orientasi pekerjaan In service education Untuk kriteria kinerja 4.4 adalah evaluasi Dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf Dievaluasi berdasarkan identifikasi dan Dan dilibatkan pemangku kepentingan utama Dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf Untuk elemen yang terakhir yaitu meninjau kinerja tim Untuk kriteria kinerja 5.1 Hasil kinerja ini diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis Hasil kinerjanya ini berupa efisiensi penggunaan sumber daya Dalam menghasilkan barang dan jasa Dan kualitas barang dan jasa Untuk kriteria kinerja 5.2 Kompetensi diidentifikasi Ini untuk meningkatkan kerja tim Kompetensinya itu berupa pengetahuan Keterampilan dan sikap Untuk kriteria kinerja 5.3 Tingkat pergantian staf ini Tingkat pergantian stafnya adalah rendah Yaitu kurang dari 15% Untuk kriteria kinerja 5.4 Kekompakan tim Diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan Kekompakan tim ini Berupa kolaborasi Kerjasama Kompetisi bekerjasama Selanjutnya disini ada rencana stafing Disini ada beberapa kategori okupasi Yang pertama ada chef cook and head chef Bertanggung jawab terhadap bahan makanan Dan makanan yang dimasak harus berkualitas Yang kedua berinovasi dengan menu baru Yang memikat pelanggan Agar pelanggan bisa datang lagi ke restoran Yang kedua disini ada kasir Bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan Dan memasukkan uang ke dalam mesin kasir Dan yang ketiga ada waitress atau waiter Bertanggung jawab atas orderan tamu Kebersihan dan kerapian tempat Sekian yang bisa saya sampaikan Dari hasil rekaman dulu kerja saya Selamat tinggal dengan penerangan Terima kasih